Kata Rasulullah s.a.w Khairun nas Anfa'uhum linnas Sebaik-baik orang adalah Orang yang banyak memberi manfaat bagi orang Termasuk ini kamera dua ini Mampaatnya luar biasa ini Kenapa? Cerama disini sudah berhenti Dikasih masuk di Youtube Setiap saat orang bisa tonton Alhamdulillahirrabbilalamin Bersyukur pada Allah s.w.t Laipatara kaitan rasukrutak Risya siarajan naqullah s.w.t Nasabah angkata Naweringi pungan la ta'ala Disingan Sunga malampe Lebih dari itu adalah Angkana tepe naweringi pungan la ta'ala Yang kokoh dalam hati ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Iwani kebetulan Kebetulan Akhir tahun 2022 Perbedaan Penghitungan hari hijriyah dengan Masihia Bulan Masihi adalah Seperti yang disampaikan Bapak Tadi Bapak protokol bahwa Kalau Bulan Masihi Tahun Masihi Nanti pergantian hari Dimulai dari Pertengahan malam lewat jam 12 Sudah berakhir disitu baru masuk hari Jadi sekarang ini untuk bulan Masihi Tahun Masihi masih 2022 Nanti lewat jam 12 Baru masuk Tahun 2023 Beda kalau Bulan Hijriyah Kalau bulan Hijriyah Begitu masuk waktu maghrib Sudah dihitung tanggal 1 Ini kadang Biasa torong ke Paku Tanah Tama kuwi ayah Ustaz Bagaimana cara menghitung Untuk anak saya yang mau diakika Ya itu cara menghitungnya Akhika disunahkan di hari ketujuh Cara menghitungnya Narekutaman imanggaribi Berarti masuk tanggal 1 Dari situ mulai menghitung hari Begitu Kalau Tahun Masihi Cara menghitungnya Nanti lewat jam 12 Jadi seluruh dunia hari ini Laitajeng Yaro Jam 12 malam Itu dihitung mundur 10 9 3 2 1 Kutupu tangan orang Karena masuk Tahun 2023 Bapak Ibu sekalian Ini juga sering menjadi pembahasan Bagaimana kita kaum muslimin Memake Tahun Masihi Ini adalah fakta Kenyataan bahwa IDI Di seluruh dunia Taniya bawa ke Indonesia Negara-negara Timur Tengah Yang mayoritas negara-negara Islam Itu Napa ketoi Tahun Masihi Sehingga ini tidak perlu Dipermasalahkan Karena itu memang Fakta lai pakir Sekarang kalau bulan Hijriah Memang Fakta mengatakan Tidak terlalu akrab Dengan kita Sekarang kalau kita ditanya Tahun Hijriah ini Bulan berapa hari ini Mungkin pusing Kalau Tahun Masihi Langsung Semoga Ini bulan 12 Tapi Bulan Tahun Hijriah Bulan berapa hari ini Pusing Karena memang tidak terlalu Akrab Dengan kita Ini bulan Jumadil Awal Tanggal 7 hari ini Tahun 1444 Hijriah Tapi ini tidak akrab Dengan anak-anak kita Tanggal Siagama Kukwe Langsung diingat Bulan Masihi Dan ini berlaku Di seluruh dunia Saya 4 tahun Di Mesir Bapak Ibu Waktu belajar Di sana Pada Motoki Kwe Ketika Tahun Baru Masihi Sama juga Dengan kita Ada yang bersiap Untuk Muhasabah Muhasabah Jadi Di negara-negara Timur Tengah Juga sama Dijadikan Tahun Masihi Sebagai tahun Sebagai Muhasabah Di akhir tahun Melok Kau Pake Singi Ya Tau Mengoloi Ya Tidak Fah Cuma Yang kadang Menjadi Kritikan Buat Kita Kau Muslimin Kalau Tahun Pergantian Tahun Masihi Maka Maktun Bale Bikin Acara Padahal Ini adalah Milik Dunia Kalau Lebih Dihususkan Miliknya Orang Kristen Karena Itu Adalah Tahun Kelahiran Issal Masih Begitu Masuk Tahun Baru Hijriah Sepi Nah Di sini Kritikannya Tapi Insyaallah Di Sidrap Tidak Begitu Justru Kita Pergantian Tahun Hijriah Malah Kita Ram Coba Kita Lihat Hari-hari Tahun-tahun Yang Lalu Ramai Saya Diundang Ustaz Di sini Kita Pergantian Tahun Hijriah Lai Baca Doa Akhir Tahun Hijriah Jadi Tidak Benar Sekarang Ini Kalau Ada Pencerama Mengatakan Tidak Ramai Bulan Hijriah Karena Fakta Kita Ramai Kita Pergantian Tahun Jadi Sudah Tidak Benar Lagi Bahwa Ini Kita Kau Muslimin Merayakan Tahunnya Orang Dan Membuat Sepi Tahun Tak Sudah Tidak Benar Karena Termasuk Masjid Ini Kapan Masjid Taufi Ini Pergantian Tahun Hijriah Kita Berkumpul Membaca Doa Akhir Tahun Bapak Ibu Sekalian Apa Yang Perlu Dibahas Begini Persoalannya Terkadang Orang Menyempitkan Permasalahan Aja Terpakai Yaitu Tukapire Mi'bu Yaitu Sangat Susah Sekarang Memilah Milih Saya Waktu Kuliah Nabilang Dosenku Begini Apabila Ada Satu Masyarakat Menciptakan Sesuatu Kalau Ini Dilepas Maka Ini Menjadi Milih Bersama Sebagai Satu Produk Kebudaya Produk Budaya Produk Budaya Tidak Boleh Mengatakan Aja Nalaipake Yaitu Nasabat Tukapire Mi'bu I Tidak Bisa Dipake Itu Bukan Pendapat Agama Yang Begitu Tidak Boleh Dengan Alasan Agama Kemudian Kita Mengungkapkan Kata-kata Aja Lai Pak Yaitu Tanya Selam Mi'bu Yaitu Ini Tidak Tidak Bisa Dipake Dengan Alasan Makada Pendapat Agama Agama Tidak Bilang Begitu Mandrasa Ini Ini Kamera Dua Ini Siapa Yang Menemukan Ini Itu Kipas Angin Siapa Yang Menemukan Tanya Selam Temukan Berarti Kalau Begitu Kalau Bukan Orang Islam Yang Temukan Jangan Dipake Kita Tidak Akan Memakai Kipas Angin Kita Tidak Akan Memakai Lampu Karena Ini Alfa Edison Yang Temukan Ini Pak Jangan Nge Liling Pak Jadi Tidak Benar Mengatakan Siapa Yang Buat Pasawat Tidak Tidak Temukan Itu Orang Amerika Jadi Mau Nge Haji Ajak Lai Pak Pak Ini Kapal Laut Kapal Laut Pun Baling Baling Yang Memutar Itu Tidak 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 Siapa Yang Temukan Itu Mesin Jam Suat Sehingga Menemukan Mesin Mampu Memutar Baling Baling Mendorong Kapal Besar Itu Yang Dipakai Nge Haji Jadi Tepak Kesingi Pendapatan Kita Kembali Dulu Kita Malam Ini Akan Memasuki Tahun Baru Masihi Kalau Kita Mau Menjadikan Tahun 2022 Sebagai Akhir Tahun Ini Muhasaba Bagaimana Bagaimana Mengelola Mengelola Matu Lepak Kesing Ya Tidak Apa Bukan Tidak Apa Harus Memang Begitu Di sekolah Di kantor Dalam Kehidupan Yang kita Pakai Yang kita Akrab Adalah Penanggalan Masihi Tidak Apa Cuma Yang jadi Persoalan Kritikan Adalah Nareko Pergantian Tahun Masihi Rame Bikin Acara Syukuran Sementara Nanti Kalau Bulan Tahun Hijriah Sepi Tapi Ini Tidak Kena Di sidrap Karena Kita Lebih Rame Kita Di Pergantian Hijriah Untuk Kemudian Sidrap Ini Saya Tau Karena Saya Sering Kesini Panggil Tahun Hijriah Itu Saya Kesidrap Jadi Tidak Benar Itu Kritikan Jadi Malam Ini Seharusnya Kita Memang Hasibu Amfusakum Kabla Antu Hasabu Sebelum Lai Paris Saya Kupung Allah Ta'ala Ya Kui Di Paris Saya Leta Berarti Yang Kamu Paka Sempatan Untuk Memperbaiki Tetapi Kupung Allah Ta'ala Di Padang Masar Tidak Bisa Diperbaiki Maka Kita Pergantian Tahun Masihi Pergantian Tahun Hijriah Mari Jadikan Sebagai Muhasabah Jadi Malam Ini Kalau Ada Yang Mau Dijadikan Sebagai Awal Tahun Sempajangi Barak Nabi Tidak Tidak Kemudian Kita Masih Dekat Pasti Tidak Apa-Apa Karena Sedekat Tidak Melanggar Cuma Sekali Lagi Harus Diseimbangkan Kita Harus 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 Lagi Risa Maka Tiga Tahun 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 Tetapi Kita Pakai Inilah Masihi Dengan Hijriah Bapak Ibu Sekalian Saya Mau Membahas Dulu Ini Ajak Lalu Tapu Adai Maka Ajak Tapake Anuna Ibu Itani To Selengi Nare Kutani To Selemik Bu Itamuk Kangi Ajak Tapake Ini Jangan Dipake Kemudian Kita Mengatakan Agamata Jawab Yang Bila Produk Temuan Apabila Ditemukan Oleh Seseorang Kemudian Ini Bermanfaat Dan Pindah Letek On Rongi Dari Negara Amerika Pindah Keluar Maka Ini Akan Menjadi Milik Bersama Dan Itu Bisa Dipakai Selama Itu Bukan Negatif Kita Sebut Contoh Masjid Ini Punya Menara 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 Dikasih tinggi Ratusan Juta Toro Dibuat Menara Ini Tania Seleng Yang Pakai Awalnya Menurut Ahli Sejarah Saya Hanya Meminjam Ucapan Profesor Doktor Nur Khalid Al-Marfu Menurut Catatan Sejarah Itu Menara Yang Punna Asalnya Itu Adalah Bizantium TGS Bizantium Di Persi Iran Sana Sebelum Mereka Masuk Islam Mereka Menyembah Api Api Disimpan Di Tempat Yang Tinggi Disempat Di Tempat Yang Tinggi Itu Namanya Manara Manara Itu Tempat Api Jadi Asalnya Manara Itu Tempat Api Yang Disembah Oleh Orang Bizantium Nah Lama-Lama Ini Menjadi Bangunan Yang Indah Buat Masjid Tetapi Bukan Api Disimpan Di Atas Tapi Agak Toa Pembesar Suara Supaya Rosak Dabangi Nangkali Nga Masyarakat Jadi Petandre Petandre Kekasih Tinggi Di Atas Ditirulah Itu Manara Manara Asalnya Bukan Orang Islam Pakai Tetapi Orang Majusi Penyembah Api Diambillah Juga Oleh Islam Termasuk Masjid Namawi Masjid Haram Pakai Sekali Lagi Jangan Mengatakan Kalau Sesuatu Diciptakan Non-Muslim Tidak Boleh Kita Pakai Salah Itu Kemudian Mengatakan Agama Ini Yang Mengatakan Siapa Bilang Tidak Nah Yang Semula Tempat Tinggi Ini Api Lise Sekarang Lai Paten Re Ditiru Itu Menara Tapi Tanya Api Lise Apa Toa Pembesar Suara Maka Menara Itu Yang Ada Di Masjid Meniru Dari Majusi Menurut Ahli Sejarah Bukan Menurut Saya Masjid Itu Ada Kuba Kuba Ini Yang Di Tengah Sekarang Itu Masjid Semana Tanya Masjid Kok Dek Gaga Kubana Walaupun Sudah Ada Seperti Arsitek Nu'ma Di Jawa Itu Sudah Mau Mempopulirkan Masjid Tanpa Kuba Itu Kuba Juga Tanya Seleng Masjid Menurut Pak Kure Zihab Ini Atapnya Ini Atapnya Atapnya Itu Berarti Masjid Tidak Terlalu Tinggi Dan Atapnya Sederhana Rata Tidak Ada Kubanya Kuba Ini Juga Dari Bersi Kuba Itu Adalah Atap Melengkung Yang Diciptakan Menghindari Tiang Menciptakan Ruangan Yang Luas Tanpa Tiang Itulah Kuba Macanti Akhirnya Ini Dipakai Juga Jadi Asal Muasalnya Kuba Itu Juga Budayanya Orang Yang Kita Bawa Masuk Kedalam Islam Sebelum Mengkaya Sebelum Mengkaya Pengeras Suara Allahu Akbar Allahu Akbar Siapa Minta Memang Kalinga Jadi Bagaimana Caranya Orang Dulu Nenek Menyampaikan Bahwa Tamani Loro Tamani Asera Diciptakanlah Beduk Agama Soginya Agenderang Itu Genderang Bukan Orang Indonesia Temukan Awalnya Di mana Di Cina Jadi Duluan Seleng Itu Cina Daripada Ini Jadi Itu Orang Islam Pedagang Pedagang Dari Arab Lewat Daratan Ke Cina Baru Belok Ke Kita Jadi Disana Itu Orang Cina Itu Suka Gendang Makanya Oh Nari Kogora Ki Bang Si Agam Itau Mang Kalinga Jadi Diciptakanlah Genderang Kalau Loro Dipukul Empat Kali Asar Empat Kali Magrib Tiga Kali Sesuai Dengan Rakak Tum 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 Oh Tamani Loro Orang Dari Jauh Bisa Dengar Nah Sekarang Ada Orang Mengatakan Jangan Simpan Genderang Komasi Gie Bidah Namo Ye Bidah To Namo Ye Bidah To Karena Dulu Tidak Ada Ini Nah Siapa Yang Temukan Ini Tanya Seleng Orang Eropa Temukan Ini Jadi Ajak Tamak Kadana Rekutani Selemi Bu Temuk Ini Ajak Terpakai Ini Salah Itu Bukan Pendapat Agama Suatu Produk Suatu Temuan Kalau Ini Lepas Maka Ini Menjadi Milik Bersama Pesawat Menjadi Milik Bersama Mesin Lampu Menjadi Milik Bersama Bapak Ibu Sekalian Ini Sengaja Kita Bahas Supaya Tidak Dipertentangkan Termasuk Ada yang Pertentangkan Ini Jas Sekarang Sekarang Ini Jas Walaupun Ini Lahir Di Eropa Atau Amerika Saya Tidak Ngerti Yang Jelas Bukan Di Negara Islam Ini Muncul Ini Jas Sekarang Ini Sudah Bukan Menjadi Orang Eropa Punya Sudah Menjadi Milik Dunia Melok Mepetu Adah Napa Yerotongkai Dek Gagak Mak Jasa Wah Ini Tidak Sopan Ini Kenapa Melok Mepetu Adah Melok Mantara Buting Dek Gagak Mak Jasa Maka Ini Jas Menjadi Milik Bersama Pak Yang Mepak Lebih Maka Saya Kalau Cerama Insya Allah Saya Mak Jasa Kenapa Pak 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 Walaupun Asal Muasalnya Ini Bukan Dari Negara Islam Tetapi Di Al-Azhar Sendiri Dosen-dosen Saya Nari Kutama Pak Guru Bukan Hanya Jasa Mak Dasi Dasi Ini Pak 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 Orang Eropa Karena Dingin Tapi Karena Mesir Juga Dingin Maka Dasi Juga Dipak Karena Dasi Bukan Menjadi Milik Eropa Tapi Sudah Menjadi Milik Dunia Asal Muasalnya Itu Adalah Karena Kalau Musim Dingin Makan Jakut Datu Itu Dikasih Dasi Maka Tosi Mapa Nga Maka Dasi Tambah Mapa Nga 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 Sebenarnya Itu Dasi Harus Disesuaikan Asalnya Begitu Tapi Lama-lama Dasi Bukan Menjadi Pakaian Untuk Dingin Tetapi Dasi Juga Menjadi Pakaian Bapak Lebih Maka Kami Di Besantren Pernah Dua Hari Pakai Dasi Kalau Pergi Mengajar Orang Yang Pemahamannya Mengatakan Ajak Tak Pakai Kalau Itu Produk Temuan Bukan Dari Negara Islam Ternyata Ini Pendapat Perlu Dikaji Ulang Bapak Ibu Sekalian Selama Itu Anum Maka Gunah Maka Bisa Kita Pakai Walaupun Yang Temukan Tania Selan Kita Akrab Dengan Alat-alat Di Masjid Ini Termasuk Modelik Masjid Termasuk Mikhrab Mikhrab Ini Mohon Maaf Benar Atau Tidak Tapi Diungkapkan Oleh Nur Khalid Awalnya Dia dipakai Di gereja Mikh Mikhrab Tetapi Nggak Apa Dipakai Kenapa Untuk Tempatnya Imam Dikasih Pintu Kalau Batal Uduknya Lewat Sana Keluar Kalau Tidak Ada Pintunya Mau Lewat Mana Keluar Terpaksa Biar Batal Uduk Bertaha Kena Lewat Mana Maka Dikasih Pintu Mikhrab Baik Baik Ibu Sekalian Begitu Banyak Punyanya Orang Islam Dipakai Oleh Orang Luar Punyanya Orang Luar Dipakai Oleh Islam Karena Ini Tidak Terkait Dengan Agama Tidak Terkait Dengan Agama Kayak Ini Tidak Terkait Agama Ini Memang Satu Produk Yang Bisa Dipakai Oleh Agama Manapun Tetapi Kalau Mas Songko Yang Yang Kalau Orang Manatal Dipakai Jangan Terpakai Ini Karena Itu Ada Kaitannya Dengan Agama Kalau Mau Bicara Jujur Termasuk Ulang Tahun Ini Tidak Boleh Kita Meniru Niru Engkabepa Engkak Lilin Yase Nama Kega Jangan Ditiru Itu Ini Kesalahan Kalau Salah Bilang Salah Tidak Boleh Ditawar Ulang Tahun Engkak Bepa Engkak Lilin Di atas Jadi Tiup Saya Harus Katakan Itu Tidak Benar Karena Lilin Itu Dipakai Menyembah Oleh Orang Kristen Maka Kalau Kita Tiup Lilin Berarti Kita Memakai Cara Orang Luar Muslim Itu Pakai Jadi Kalau Mau Ulang Tahun Silahkan Ulang Tahun Bukan Apa Sukuran Silahkan Tapi Ajak Nangka Lilin Meniup Lilin Meniup Lilin Itu Coba Orang Kalau Beribadah Di Gereja Ada Itu Lilin Maka Lilin Ini Adalah Simbol Peribadatan Orang Di Gereja Mau Terpakai Ini Salah Inilah Namanya Mencampur Baur Agama Kita Islam Dengan Nul Kalau Pakaian Ini Tidak Ada Kaitannya Dengan Agama Jadi Ini Harus Dikasih Jelas Jadi Kita Tidak Usah Pakai Topi Yang Miring Miring Itu Karena Itu Terkait Dengan Agama Tahun Baru Ini 2023 Masehi Kalau Kita Jadikan Sebagai Tahun Muhasabah Maka Itu Tidak Apa-apa Bilau Kipong Al-Talib Iwan Nyeh Lausah Lain Itu Tahun 2022 Adam Peng Dosa Dosa Aku Maka Dosa Aku Masem Bajah Haja Ya Allah Berikan Tahun 2023 Nanti Kebaikanku Lebih Banyak Daripada Dosa Dosa Aku Buang Bagus Bukan Hanya Bagus Seharusnya Memang Begitu Bapak Ibu Sekalian Karena Tahun Sudah Menjadi Milik Dunia Tahun Masehi Kita Pakai Tinggal Cara Mengisinya Bagaimana Bapak Ibu Sekalian Demikian Kedudukan Produk Produk Ini Tidak Boleh Dikatakan Ajak Lai Pakai Tania Tania Selem Ada Yang Lucu Apa Lucu Baru Baru Mau Ini Dimeru Angin Ada Ustaz Mengatakan Jangan Minum Itu Air Lai Mineral Dengan Aqua Tania Selepun Naya Tuh Baru Dia Pakai HP HP Korea Pada Pada Usut Punya Usut Ternyata Itu Ustaz Punya Fabrik Air Wah Saya Dengar Langsung Ini Waktu Di May Wada Jadi Pemahaman Kita Tepat Kesini Dia Merigaga Produk Orang Dipakai Selama Itu Tidak Terkait Dengan Penyembahan Tetapi Tiup-tiup Lilin Oh Itu Cara Menyembah Nyorang Jangan Kita Pakai Sebab Lilin Itu Simbol Kalau Dipakai Menyembah Di Gereja Coba Kita Lihat Kalau Orang Melakukan Apa Kebaktian Di Gereja Angkat Itu Lilin Maka Jangan Kita Pakai Lilin Ini Yang Masih Banyak Kita Belum Faham Ibu Bawa Ini Bipatar Insya Allah Datang Tidak Usah Ada Lilin nya Jadi Kalau Malam Ini Misalnya Mau Panggil Teman-teman Makan-makan Ya Tidak Apa Cuma Itu Tadi Kritikan Kenapa Kalau Tahun Masihi Pergantian Kamu Bakar Ikan Bulan Hijriah Kamu Tidak Bakar Ikan Seharusnya Kalau Tahun Masihi Pergantian Masihi Kamu Bakar Ikan Kalau Pergantian Tahun Hijriah Kambing Buling Kasih Lebih Besar Barulah Kritikan Itu Mungkin Tidak Lagi Kita Dapatkan Sekali Lagi Untuk Disidrap Ini Saya Lebih Ramih Hijriah Untuk Kegiatan Di Masjid Masjid Kita Bapak Ibu Sekalian Ini Tutup Maupak Nah Were Mupik Pung Allah Ta'ala Kesempatan Sungai Melampir Mak Bicara Tuan Tuan Ini Saya Kadang Tidak Enak Kalau Ada Orang Orang Tua Saya Dibawa Iya Betul Perasaan Saya Wah Saya Ini Umur Berapa Menasihati Orang Orang Tuaku Ini Dibawa Ada Perasaan Itu Selalu Muncul Kalau Saya Cerama Tidak Mau Hilang Itu Selalu Merasa Tidak Enak Ada Orang Tua Dibawa Saya Mau Bilang Apa Begitu Banyak Orang Menangis Merontah Rontah Mau Memperbaiki Kehidupannya Yang Tidak Tertata Di Masa Lalu Siapa Itu Orang Yang Sudah Berangkat Ke Alam Barzah Dan Dulu Tidak Memperbaiki Kehidupannya Hawa Nafsunya Saja Diikuti Taniya Hidayah Taniya Petunjuknya Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Yang Diikuti Tapi Nafsunya Yang Diikuti Lelek Pemasin Dicabut Rohnya Sekarang Mereka Sudah Minta Untuk Dikembalikan Kesini Bahkan Belum Dikubur Kalau Al-Quran Mengatakan Baru Mau Dicabut Rohnya Mereka Sudah Minta Kepada Allah Untuk Memperbaiki Diri Agar Sekurangi A'udzubillah Minasyaitan Rajim Hatta Iza Jاء Ahadahum Ulmaw Gangkana Narekoid Api Ini Yaseng Ya Matian Kepada Mereka Mereka Itu Kala Rabbir Ji'un Mil Launikubang Allah Ta'ala Makanai Rabbir Ji'un Eh Puang Perewak Puang Tunda Kematian Ini Puang Perewak Mau kemana Ini Orang Ya Allah Kalau Dikasihkan Kesempatan Lagi Amal Saleh Saya Akan Kerja Rupanya Amal Saleh Menda Didambakan Mereka Mereka Yang Sudah Wafat Ujung Ujung Nanti Kita Juga Hats Amal Saleh Rupanya Yang Didambakan Nasabaya Metoro Yang Kakan Kekal Kita Bawa Warang Parang Yang Kita Miliki Akan Kita Tinggalkan Kecuali Kalau Kita Simpan Sebagai Derma Menjadi Amal Jariah Di Fasilitas Amal Jariah Maka Kita Bapak Ibu Sekalian Sebaik Orang Di Dunia Ini Yang Paling Baik Banyak Memberi Manfaat Bagi Orang Kita Punya Apa Kepada Sangat Bagi Itu Ilmu Kepada Orang Jangan Ditahan Tahan Yang Punya Ilmu Kita Yang Punya Reski Banyak Uang Banyak Harta Banyak Jangan Nikmati Sendiri Bagaimana Orang Menikmati Juga Dari Harta Kita Saya Biasa Bilang Sama Anak Bercita Citalah Nak Jadi Orang Kaya Bercita Cita Dan Bermimpi Juga Tidak Bayar Kalau Nanti Jadi Orang Kaya Jangan Nikmati Sendiri Kekayaan Bagi Kepada Mereka Mereka Yang Butuh Begitu Banyak Anak Miskin Begitu Banyak Anak Yatim Piatu Yang Ditinggalkan Oleh Bapaknya Menderita Kesehat Begitu Banyak Orang Yang Lumanya Tidak Layak Huni Kalau Hujan Harus Sedia Ember Ditadah Air Miti Pulih Aset Bilang Sama Anak Mari Kita Bercita Cita Jadi Orang Kaya Bukan Untuk Berleha Leha Hidup Kata Rasulullah S.A.W Hayrun Nas Am Fa'um Lin Nas Sebaik Baik Orang Orang Yang Banyak Memberi Mampaat Bagi Orang Termasuk Ini Kamera Dua Mampaat Luar Biasa Kenapa Cerama Disini Sudah Berhenti Dikasih Masuk Di Youtube Setiap Saat Orang Bisa Memberi Manfaat Bagi Orang Bapak Ibu Sekalian Apa Yang Kita Punya Semoga Di Pergantian Tahun Ini Kembali Kita Mohasabah Bagaimana Yang Lewat Bagaimana Yang Akan Datang Ini Apa Yang Bisa Saya Sumbangkan Kepada Agama Ini Agak Kira Kira Wadilau Salai Matu Engk Kenapa Kita Wikud Cengi Ini Program Kita Kedepan Mudah Mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Berdoa Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Pergantian Tahun Ini Bukan Kita Rayakan Bersenang Senang Seakan Akan Kita Ini Padahal Bertambah Tahun Itu berarti Tambah Macau Ya Jelengi Tambah Macau Ya Jelengi Apa Kira Kira Yang Bisa Kita Tinggalkan Nanti Jadi Ternyata Yang Diminta Pada Allah Itu Bukan Kekayaan Bukan Mau Jalan Jalan Di Ayat Yang Lainnya Dua Tapi Ujung Ujung Satu Amal Saleh Amal Saleh Kenapa Gara 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 Mak Galung Istri Anak Cucu Makan Kita Menjadi Tukang Kayu Menjadi Tukang Batu Kita Kerja Kantoran Amal Saleh Semua Ada Sahabat Nabi Bero 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 Sudah Keberapa Kalinya Di Mimbar Ini Ini Tangan Saya Bengkak Abu Ayyub Al-Hansari Menceritakan Itu Maka Kenapa Tangan Tak Dia Bilang Saya Pekerja Keras Ya Rasul Membajak Tanah Sapa Dalek Untuk Menghidupi Keluarga Saya Maka Nabi T Iyan Alima Napoji Pungalata Alay Kemudian Rasulullah Ambil Tangan Itu Kemudian Naim Maw Tangan Bengkak Pencari Rezki Ini Naim Maw Nabi T Salah Jalaluddin Rahmat Dalam Bukunya Ratu Allah Mengatakan Dua Mitu Lima Eh Islam Aktual Dua Mitu Lima Puran Nabi Maw Kuna Bita Tangannya Anaknya Fatima Sebagai Tanda Papu Jindaku Anak Yang kedua Adalah Tangan Pak Kereso Kenapa Lai Cium Tangannya Itu Gara Gara Tangan Ini Anak Makan Istri Makan Bisa Hidup Layak Maka Itu Amal Salih Maka Tidak Benar Itu Orang Mengatakan Justru Ini Orang Yang Menganggap Bahwa Kalau Mencari Rezeki Itu Tidak Ada Pahalanya Mencari Rezeki Yang Halal Itu Kewajiban Bapak Ibu Aga Nabi Tadalam Hadis Mencari Rezeki Yang Halal Itu Wajib Hukumnya Wajib Hukumnya Maka Kita Melulis Suku Galung Yang Sebagai Petani Melulis Suku Pasai Sebagai Pak Balu Melulis Suku Tempat Kerja Tukang Batu Dan Seterusnya Itu Adalah Amal Salih Karena Itu Adalah Kewajiban Ini Masih Ada Di Antara Kita Yang Salah Paham Dianggap Kalau Pergi Kegalungi Masing-masing Berpahala Ia Mencari Negatif Menjadi Tidakbaik Apabila Ia Halangi Untuk Pergi Ke Mesih Baru Tidak Benar Makanya Seorang Ulama Besar Mengatakan Apa Wah Tegasnya Ini Beliau Allahu Akbar Allahu Akbar Adan Jumat Harum Al-Amal Mancaji Haram Mana Kepada Laki-laki Kenapa Karena Kalau Masih Bekerja Kogalutta Masih Bekerja Di kantor Tanah Ini Sudah Jumat Gara-gara Pekerjaan Berarti Ini Pekerjaan Tak menghalangi Pakta Siwata Maka Itu Baru Haram Walaupun Itu Halal Maka Terkadang Memang Ada Reski Masuk Tidak Maka Maka Tidak Maka Jumat Gara-gara Pekerjaan Pemburu Dollar Pemburu Dollar Tidak Maka Jumat Maka Puasa Tau Ini Puasa Kenapa Pemburu Dollar Maka Ini Masuk Nanti Dollarnya Dek Nak Beraka Tidak Berkah Kehidupan Tidak Tenang Tambah Jauh Dari Agama Ini Juga Perlu Didudukkan Bapak Ibu Sekalian Karena Ada Orang Mengat Mengatakan Itu Berarti Bahawa Dianggap Apabila Mencari Reski Itu Sesuatu Yang sia-sia Padahal Makanai Nabi Tassallam Dalam Hadis Apa Yang Kamu Berikan Kepala Keluarga Dikasih Pahala Hata Sampai Makanan Yang Kamu Kasih Masuk Di Mulut Isteri Dikasih Semua Pahala Bayangkan Kepak Galung Setiap Orang Makan Berasta Kita Dapat Pahala Ini Berasta Kemana Dibawa Ke Kalimantan Dibawa Ke Jawa Bahkan Dibawa Ke Luar Negeri Setiap Orang Makan Kita Dapat Pahala Malah Di akhirat Nanti Tung Ketau Di Padang Masyar Herak Nah Pembanyak Sekali Pahalaku Ternyata Dia Adalah Orang Yang Waktu Hidup Menanam Pohon Dan Buahnya Itu Dimakan Oleh Makhluk Hidup Sesudah Dia Meninggal Maka Jangan Tidak Akan Pernah Rugi Tanam Pohon Kelapa Selama Kelapa Tak Yaro Kelukuta Berbuah Dan Dimakan Orang Kita Dapat Pahala Kita Bangun Rumah Meninggal Dunia Yaro Bolata Non Roi Baineta Bahkan Misalnya Istri Menikah Lagi Kita Tetap Dapat Pahala Kenapa Gara Gara Kita Buat Rumah Bisa Ditinggali Orang Maka Oh Alhamdulillah Apa Pahala Ini Kadang Orang Sempit Pemikirannya Maka Kita Niro Mati Ternalak Kena Baineta Maka Kena Baineta Dapat Pahala Itu Jangan Mitu Bapak Ibu Sekalian Ngasih Rumah Ke Orang Ditinggali Orang Ada Orang Seorang Pelacur Di Masa Lalu Wanita Penghibur Nak Dampeng Dosana Kepung Alat Pudangi Kuna Bita Sallam Wak Dampeng Dosana Yaro Upatama Matus Ruga Gara Gara Dia Ngasih Minum Anjing Saja Itu Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala Maka Mari Kita Tata Ini Kedepan Ini Kita Tahun Baru Jagat Gembira Lepas Gembira Gembira Saja Seharusnya Kegembiraan Itu Dipakai Untuk Mengatakan Alhamdulillah Rabbil Alam Terima kasih Kemupat Kesempatan Telinga Maut Saya Tata Kedepan Ini Bagaimana Sampai Aku Bagaimana Hubunganku Dengan Sesama Bagaimana Bicaraku Banyak Sia-sia Bagaimana Dengan Menata Waktuku Dan Seterusnya Kegembiraan Itu Seharusnya Dibawa Pergantian Tahun Ini Dibawa Ke hal-hal Positif Komitmen Di awal Komitmen Di awal Ialah Senu-senuangi Tafa'ul Istilahnya Mengawali Diawali Dengan Yang Baik Harapannya Supaya Awal Ini Mempengaruhi Kebelakang Mendeki Bola Baru Bola Baru Apa Yang Kita Lakukan Biasanya Panggil Orang Makan Panggil Orang Masjid Kekik Harapannya Apa Di awal Saya Masuk Rumahku Saya Berbuat Aik Berbaik Berbuat Baik Berderma Kepada Orang Mapan Dekat Mudah-mudahan Deku Kebelakang Deceh Mana Saya Tempat Di rumah Ini Senu-senu Bapak Ibu Sekalian Maka Kalau kita Memang Mau Gembira Malam Ini Kegembiraan Itu Jangan Gembira Hurah-hurah Malah Diisi Halan Negatif Jadi Kasih Ingat Anak-anak Kita Jangan Justru Kegembiraan Itu Dipakai Melanggar Sariah Justru Kegembiraan Itu Kita Pakai Orang Yang Bermohon Kepada Allah Ada Yang Meminta Satu Menit Eh Puan Kasihkan Kesempatan Lagi Satu Menit Mau Apa Bersahadah Karena Dulu Waktu Hidup Tidak Pernah Bersahadah Kita Ini Syukur Bapak Ibu Sekalian Jauh Dari Arab Kita Tidak Paham Semua Ini Al-Quran Yang Kita Baca Engkah Disa Yang Kelinga Tidak Kita Paham Apa Maksudnya Tetapi Kita Sangat Yakin Bahwa Inilah Jalan Keselamatan Saya Maka Kita Ini Harus Bersyukur Pada Allah Dikasih Tambahan Tahun Seperti Ini Kita Tidak Jadikan Sebagai Berleha Justru Kita Jadikan Sebagai Apa Sarannya Introspeksi Disini Di Dalam Kitabnya Abu Lais Abdullah Ibnu Umar Anaknya Sayyidina Umar Ini Cerita Nama Kadai Kuntu Asyiru Kuntu Asyiru 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 Saya Termasuk Orang Orang Kesepuluh Dari Sembilan Dari Sepuluh Sahabat Yang Berkumpul Di Masjid Ada Sahabat Senior Disini Dia Bilang Saya Yang Kesepuluh Berarti Sepuluh Tahuk Masjid Bilang Disini Kemudian Baja Afatan Minal Ansar Engkak Anak Muda Tama Aku Masjid Dari Madinah Dia Masuk Assalamualaikum Ya Rasulullah Al-Qadid Nabi Assalamualaikum Assalamualaikum Somba Jalasa Kemudian Tudangi Al-Qadid Tafakala Kemudian Makutanai Ayul Ya Rasul Ini pertanyaan Ngeponcuk Rasulullah S.A.W. Luar biasa Menjawab Dengan Kata-kata Yang juga Pendek Aga Nabi Ahsanuhum Kuluka Tau kami Nang Makasing Kulino Tau kami Nang Makasing Ampena Jadi Kalau kita Bertanya Bapak Ibu Ini orang Islam Mulia Semua Siapa Yang paling Mulia Dari orang Islam Maka Nabi Ahsanuhum Kuluka Tau kami Nang Makasing Ampena Tentu Kalau Orang Orang Tua Aku Lebih Misengi Niga Yasa Tau kami Nang Makasing Ampena Orang Yang Paling Abdal Menurut Rasulullah Orang Yang Paling Baik Ampena Maka Mari Kita Tatap In 2003 Kedepan Bagaimana Nanti Ini Mela Kapa Pakasing Ampena Bagaimana Bisa Jadikan Program Di Malam Tahun Baru Ini Mengolok Ipah Mudah Mudahan Tahun 2003 Kedepan Ini Tambah Makasing Ampena Ipah Iyakum Mak Bicara Ampena Angkab Ampena Asis Pung Atas Bawa Pung Allah Angkab Ampena Tahu Bahkan Dalam Islam Itu Diatur Bagaimana Maraga Ampena Kepada Makhluk Lain Selain Yang Bernama Manusia Saya Ini Diutus Kedunia Hanya Ingin Mencukurnakan Akhlak Maka Orang Sekarang Ini Di Pendidikan Di Dunia Pendidikan Karakter Itu Menjadi Nomor Satu Mau Orang Islam Mau Non Muslim Ini Sekarang Sudah Paham Bahwa Pendidikan Tinggi Akan Berbahaya Kalau Karakter Rusak Ini Sudah Masuk Waktu Sebagai Penutupnya Pertanyaan Pertama Ini Tadi Pertanyaan Kedua Makadai Nabi Makadai Yeruana Muda Faayul Muminina Akyas Nigatosi Kaminam Maca Makadai Nabi Tau Kaminam Maca Kul Hino Aksaruhum Lil Mauti Vikra Adalah Orang Yang Paling Banyak Mengingat Mati Wa Ahsanuhum Lahus Tidada Dan Paling Banyak Bersiap Untuk Kematian Kan Ini Tahun Masuk Tahun 2003 Bisa Jadikan Ini Eh Buah Tata Tambah Si Umur Kukwah Berarti Tambah Dekat Kematian Kukwah Maka Bersiaplah Kita Yang Selama Ini Salat Kita Putus Menjadi Tidak Putus Salat Kita Tidak Dikasih Kusuk Menjadi Dikasih Kusuk Inilah Makna Memperingati Tahun Pergantian Tahun Yang Sebenarnya Bagaimana Kita Menata Mudah-mudahan Kita Menjadi Orang Terbaik Dan Menjadi Orang Cerdas Lai Pamegai Maringer Raku Mati Kemudian Kita Bersiap Bapak Ibu Sekalian Inilah Yang Dapat Saya Sampaikan Tak Dampeng Engak Kalau Ada Kekeliruan Terima Kasi Panitia Yang Memberi Kesempatan Mudah-mudahan Ada Mampaatnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh